Intro Teknik Outlook 5 Januari 2023 jam 1.15 Saya merekam video ini Ya, bertepatan dengan Poundslink sekarang berada di 1.2048 Dan kalau Anda perhatikan, apa yang kita khawatirkan ternyata betul-betul terjadi ya Setelah terjadi penurunan di bawah MA200, tapi ternyata kembali menguji areal MA200 Dan bahkan penutupan pun sempat berada di atas 1.204 atau 2034 lebih tepatnya ya Dan penutupannya berada di 1.2055 Secara angka memang dia berada di atas MA200 Tapi saya minta Anda perhatikan lebih teliti lagi Karena beberapa hari yang lalu kita sempat ungkit-ungkit terkait dengan pergerakan yang notabene Dia tetap berada di kisaran MA200 Dia tetap nempel di MA200 Dan itu mengakibatkan pergerakan yang relatif minim Artinya secara range area Pergerakan bisa disimpulkan tetap sideway Kita tidak bisa menyimpulkan bahwa Poundslink sedang melemah atau bahkan menguat Termasuk apa yang terjadi kemarin Kenaikan yang cukup drastis dari level terendah yang sempat terjadi Dua hari yang lalu di 1.1899 Tutup 1.1965 Kemudian ternyata kemarin malah naik sampai 1.2086 Well, kalau ditanya apakah ini terjadi pulis No, karena kesimpulannya range market masih tetap sama Dengan 1 atau bahkan 2 minggu terakhir Oleh karena itu, resistance bisa menjadi area untuk sell Dan support juga bisa menjadi area buy Tapi hal tersebut bisa berubah Kalau ternyata data nanti sore dirilis lebih lemah Atau bahkan lebih kuat akan menguatkan Poundslinknya Tapi yang paling penting lagi Atau yang tidak kalah penting lagi Adalah pengumuman undang-undang Yang dicanangkan oleh Perdana Menteri Sunak Kalau misalkan responnya negatif Ya, ini berkaitan dengan kemungkinan Para pekerja akan terpancing atau terpicu Untuk melakukan demo yang lebih besar lagi Menuntut dihapuskannya undang-undang tersebut Dan hal tersebut tentunya akan diperkirakan terjadi chaos Dan itu berdampak negatif Artinya, kemungkinan penurunan di bawah MA200 Itu bisa kembali terjadi Di sisi lain, kalau ternyata direspon positif Dengan kesepakatan antara pekerja dan juga para perusahaan Maka kemungkinan posisinya kita akan dapatkan rally Mungkin saja melewati area high Yang sempat terjadi 30 Desember yang lalu Yaitu 1.2106 Well, apapun itu, semua terkait dengan MA200 Nah, sementara di grafik H4 Meskipun kemarin sempat terjadi penemusan dari pola support Atau area support dari pola bearish rectangle Saya sempat katakan kemarin Kalau ternyata harga kembali naik di atas zona tengah Maka itu diakibatkan atau berpotensi diasumsikan gagal Dan yes, bearish rectangle confirm gagal Namun, hati-hati Pola penurunan belum gagal atau belum terhapus sepenuhnya Kenapa? Karena yang kita butuhkan untuk reversal bullish Itu adalah saat dia tembus 61.8% So, harap ingat Semua terkait dengan Fibonacci Retachment Itu hanya berurusan dengan 61.8% atau 0% Selama dia berada di tengah-tengah Baik itu 38.2%, 23.6% Atau bahkan 50% Maka kita asumsikan bahwa dia sedang berusaha untuk mencari jalurnya Baik itu dia sedang koreksi atau segera berubah trend Tapi pemuncatnya untuk perubahan trend Tetap harus tembus 61.8% Jadi, secara keseluruhan Dia masih tetap dalam jalur downtrend atau penurunan Sementara di zona tengah ini, apapun bisa terjadi Baik itu penurunan lebih lanjut Atau kenaikan yang mungkin saja menguji level 38.2% Atau bahkan 50% Tapi yang penting Kalaupun terjadi kenaikan Saya tetap memperkirakan Dia akan terjadi rejection Dan kemungkinan outlook yang Belum terlalu bagus Atau cenderung suram dari Inggris Maka kemungkinan potensinya Dia masih tetap bisa kembali ditekan So, hari ini Saya mengincar area sell Namun area yang lebih tinggi Yaitu di 1.2160 Ataupun 2180 Atau Anda bisa saja Di 1.2130 Karena kemungkinan posisinya Kita asumsikan bahwa Apa yang dilakukan sunak Itu akan memicu Chaos Atau bahkan Demo yang lebih besar lagi Sehingga kemungkinan Kita perkirakan Dia akan kembali turun Dan kalaupun Misalkan dia turun lebih cepat Tanpa menunggu Aba-aba dari sunak Maka Anda bisa follow sell Saat dia tembus kembali Level 1.1990 Tapi hati-hati Harus menggunakan stop loss Karena kemungkinan Apapun bisa terjadi Apalagi kalau ternyata Diluar dugaan Apa yang terjadi Dengan undang-undang tersebut Malah direspon positif Itu berarti stop loss kami 1.240 Sangat wajar Nah Sementara kalau misalkan Anda bisa lakukan Switch strategi menjadi baik Hanya jika terjadi Kepenembusan Di atas 1.2236 Atau 61.8% Fibonacci Retachment Sementara itu Kalau kita perhatikan Dari crude oil Ternyata betul-betul turun Drastis Sampai level 72 Yes Apa yang kita khawatirkan Ternyata benar Dengan berasing golfing Lalu kemudian Ditekan turun Bahkan lebih rendah Dari 75 Apakah ini mengisalkan Inverse head and shoulder Atau peluang Jadi inverse head and shoulder Sebut tidak terjadi Mungkin saja Tapi kita Mesti lihat Lebih dalam Tapi untuk sementara ini Kita tidak mengacu Kepada inverse head and shoulder Karena kita masih Memiliki Long black candle Sehingga kemungkinan Potensi tekanan Itu diperkirakan Masih cukup tinggi Nah ini berarti juga Bahwa level 75 Akan menjadi Area resisten Yang cukup tangguh Jadi saya tidak berharap Bahwa ini akan Ditebus lebih dulu Dengan kata lain Kalau pun terjadi Kenaikan Itu adalah spike Atau retest resisten Sebelum akhirnya Kembali terwujud penurunan Nah sementara Kalau di grafik 4 Jauh lebih jelas Area fibonacci retestment Saya tarik dari puncak 81.47 Dengan bottom 72.72 Dengan demikian Reversal Ataupun konsolidasi Kita harapkan Hanya berada Maksimum Di level 74 Ataupun 76 Karena saya mengincar Area 38.2% Ataupun 23.6% Ya cukup tinggi Lalu kemudian Nantinya Dia diharapkan Mengalami penurunan So anda bisa lakukan Sell Kalau tidak di 74 Berarti di 76 ini Ya ini adalah Level yang cukup baik Kemudian Alternatif lainnya adalah Saat dia terjadi penembusan Di bawah 72.72 Artinya Follow sell directly Saat dia terjadi penembusan Dari level 0% tersebut Potensinya keberapa Potensinya kita mungkin Bisa melihat Area 70 kembali Tapi kalau ternyata Berbalik naik Maka yang paling penting Adalah saat dia Tembus level 78 So selama dia Tidak tembus 78 Serasa kita masih Tetap dalam fase Beris Atau melihat Potensi penurunan Suggestion kami Untuk crude oil Adalah mengincar General sell Di kisaran 75 Ataupun 75.20 So far di jam 13.24 Range area Masih 73.98 Sebagai real tertinggi Dan low nya Masih 73.16 Jadi belum tersentuh Kemudian target nya Maximum 73 Dan stop loss nya 76.20 Kemudian Terakhir kita lihat Dari sisi Mas atau gold Yang ternyata Betul apa yang terjadi Kalau misalkan Anda Perhatikan disini Ada hal yang cukup menarik Teman-teman Jadi ceritanya Kemarin kita menggunakan Fibonacci retracement Dengan maximum price Di 18.49 Ternyata naik Sampai Kurang lebih 18.69 Lalu kemudian kita Sudah tarik Fibonacci expansion Dan 61.8% Di 859 pun Ditembus Kemarin kita khawatirkan Kalau ini tembus 65 Dia akan Sampai 79 Ternyata Terhenti Di 18.64 Jadi ini Shadow Dan kita Tidak anggap Dia tembus 18.59 Namun Yang menarik lainnya Adalah Sekarang kalau misalnya Kita tetap Menggunakan Fibonacci retracement Yang sama Lalu kemudian Fibonacci expansion Yang sama Maka yang kita Lihat saat ini Adalah level 0% 18.49 Persis dengan Apa yang kita Duga kemarin Di video kemarin Kita sempat sebutkan Level buy terbarunya Berarti level 18.49 Karena Kemarin berupa Resisten Maka berubah Menjadi support Dan itulah yang terjadi Meskipun terjadi Tail sampai 18.46 Tapi kita tidak Lihat closing price Di bawah Area 49 Sehingga kita Asumsikan Itu adalah False breakout Dan apa yang terjadi Untuk saat ini Ternyata Penurunan pun Lagi-lagi Terhenti mendekati Area 18.49 Lebih tepatnya Low masih tetap Di 18.50 Apakah ini pertanda Yang cukup bagus Seharusnya Iya Kalau kita Asumsikan ini Maka yang kita Lihat Harusnya Terjadi Kenaikan Apalagi Kita gunakan Trendline Dan Area tersebut Cukup bagus Untuk menahan Tapi hati-hati juga Artinya Kalaupun Anda melakukan Buy Di 18.46 18.49 Maka Kemungkinan Stop loss Harus disimpan Di bawah 18.49 Tersebut Ya Asumsi saya Adalah Jona Buy 18.47 18.50 Itu masih cukup bagus Kemudian Yang tak kalah penting lagi Kalau misalkan Kita perhatikan Secara seksama Kita perhatikan Jona ini Ini bisa saja Membentuk Areal rectangle Atau bahkan Di dua Wave terakhir Kita asumsikan Double bottom Apapun itu Yang terpenting adalah Dia mampu Untuk tembus Di atas Level high Tersebut Ini berapa Kurang lebih Yang kita lihat Adalah level ini Ini berarti Ada di kisaran Kurang lebih 18.59 Ya Selama Dia tidak tembus 18.59 Kita asumsikan Ada peluang juga Untuk membeli penurunan Karena Yang terpenting Dari pola rectangle Adalah potensinya Masih memungkinkan Untuk sideway Di dalam Alur Rectangle tersebut Jadi kita asumsikan Ini bisa saja terjadi Rejection Tapi Lalu kemudian Yang kita harapkan Adalah potensi Bullishnya Menembus zona Resisten So Pilihannya adalah Anda follow buy Saat dia tembus 18.59 Atau Anda lakukan buy Mendekati arrow support Setidaknya Kalau misalkan Kita lihat Dari skema Tadi pagi Yang mana kami Menginginkan Atau mengharapkan Buy Di kisaran 47 Ataupun 49 Sementara low Sampai saat ini Di jam 13.27 Masih bertahan 18.50 Running price Sudah kembali rebound Maka Anda diperkenankan Untuk melakukan buy Di zona 18.50 Tersebut Karena Secara areal Ini masih tetap Dalam jalur yang cukup bagus Nah terakhir Nah terakhir Kalau kita perhatikan Dari grafik Hampatnya Memang Kelihatannya Ini masih cukup Sulit Untuk disimpulkan Bahwa dia masih Dalam jalur Kenaikan Tapi Lagi-lagi Jalur yang kita Lihat adalah Ini sudah Ditembus Waktu itu Dan itu berarti Dijadikan Areal support terbaru Dan sampai saat ini pun Dia tetap Tertahan Di zona tersebut Which is good Ya Jadi areal Bay-nya sudah Muncul Dan kita harapkan Dia akan muncul Kenaikan lanjutan Dan berarti pula Kalau pun Anda ingin Anda gunakan saja Fibonacci Expansion Dengan cara yang sama Fibonacci Expansionnya Kita tarik Dari areal bottom Sampai puncak 1849 Kemudian Bottom yang terakhir Wave terakhirnya Adalah di zona ini Ya Ini berarti Untuk Grafik H4 Fibonacci Expansion Menunjukkan 1859 Dan juga 1879 Hampir sama dengan Grafik H1 Jadi tidak ada salahnya Kalau pun Misalkan kita asumsikan Menunggu Atau wait and see Anda boleh tunggu Saat dia tembus 1859 Lalu kemudian Follow by Dengan potensi terdekat 1864 Jadi ada pilihan Hal tersebut Jadi jangan lupakan Di grafik Dari pun Ternyata Kita masih menunggu Apakah dia confirm Tetap di atas Dari Resistant Rising Wage Atau tidak Kalau ternyata Satu atau dua candle Kedepan Dia tetap ditutup Di atas Level Resistant 1848 1850 Maka kita confirm Rising Wage Gagal terwujud Dan itu berarti Tidak akan ada Penurunan dalam Aku dekat Tapi who knows Besok baru akan terjawab Dari data Non-Famperon Sementara untuk malam ini Kita hanya terfokus Kepada data ADP Yang saya khawatirkan Adalah penurunan Sebelum Imlek Lalu kemudian Naik saat Imlek Atau sebaliknya Naik dulu Sampai Menjelang Imlek Baru turun Setelah Imlek Mungkin saja Itu yang terjadi Selamat menonton Shoppost dan Risk Management Sesuai dengan Nikiti dan Strategi trading Anda Irfan Untuk Agrodana Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton